Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya di sini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai tugas PDM untuk perkenalan dahulu terkenalkan nama saya Devis Putra Purku NIM H1 B016 066 dan teman saya Muhammad Dandan Jaya NIM H1 B016 014 Hai nih kan pekerjaan awal nih pekerjaan awal kan waktunya masih 0 semua durasinya masih 0 sedangkan yang pekerjaan nah kita mau berhitungan maju dulu ya ini ini early startnya 0 sedangkan dia ada durasi 25 jadi early finishnya tinggal 0 tambah 25 25 sama di semua pekerjaan nah ini kan bercabang 252 list dari tadi yang early finishnya 25 dijadikan early start semua di sini 25 di sini misalkan kita di pekerjaan B durasinya akan 30 early finishnya tinggal 25 tambah 30 dapat 55 nah ini yang C juga sama 25 ditambah durasinya 10 jadi 35 early finishnya Hai nah lanjut ke pekerjaan di jadi e sama ha Hai gede pekerjaan di dulu kan sama sih prinsipnya kayak CPM dulu dicari yang paling gede untuk perhitungan majunya nih di sini di early startnya kita pakai 55 semua 55 55 karena 55 kan lebih gede dari 35 nih ya kita masuk ke pekerjaan di dulu di pekerjaan di kan durasinya 54 Hai jadi di early finishnya tinggal 55 tambah 54 dapet 19 sama yang e juga 55 ditambah durasinya 25 jadi 80 yang hanya 55 ditambah durasinya 49 dapet tuh 104 lanjut ke pekerjaan F di pekerjaan F ini kan ini kan finish to finish kalau finish to finish tuh kita ninjonya tuh di finish divin ini kan early finish ini kan 109 dikurangi finish to finishnya dua dapat 107 ini durasinya tinggal 107 kurang isi durasinya 10 dapat tuh early startnya 97 Hai untuk pekerjaan G kan dia status start kita lihatnya untuk ngisi si early startnya di pekerjaan G ini tinggal lihat nih di pekerjaan e living early startnya ini kita dapat 142 107 kita pilih yang paling gede yang paling gede kan saat di pekerjaan F107 kita masukin di sini di early startnya ini ada durasinya 23 dapat tuh early finishnya 130 nah ini tuh akhir pekerjaannya early startnya 130 durasinya kan udah 0 130 jadi early finishnya sekarang kita jelasin perhitungan perhitungan mundurnya Hai di pekerjaan ini kan lalu atas finishnya kan 130 dia punya durasi 23 jadi let startnya tinggal 130 dikurangi 23 dapat 107 nih nah ini kan nanti 107 ini kan kita isikan di pekerjaan FG dan pekerjaan pekerjaan H kita masuk ke pekerjaan FG dulu nih di pekerjaan F kan ada letters finish 107 dikurangi durasi pekerjaannya 10 dapat letters startnya 97 di pekerjaan G ada letters finish 107 dikurangi durasi pekerjaannya 26 dapat 81 di pekerjaan H letters finishnya 107 dikurangi durasi pekerjaannya 49 49 Hai dapat letters start letters startnya 58 ini footnya kan 0 karena untuk mencari flutu tinggal rumusnya letters finish dikurangi early finish 130-130 0 dong selanjutnya di pekerjaan F footnya juga nol kalau nih kan dia letters finishnya 107 dikurangi early finishnya kan 107 juga nah untuk pekerjaan G nya letters finishnya 107 dikurangi early finishnya 82 itu ada flutnya 8 ada flutnya sekitar 25 dan kita isikan di sini sama di pekerjaan H juga tadi tinggal letters finishnya 107 dikurangi early finishnya 107 14 dapat footnya 3 nah kita lanjut ke berhitungan mundur dulu untuk untuk D E BC dan pekerjaan A kita pakai di pekerjaan D dulu nih di pekerjaan D dulu kan nih tadi finish to finish ya finish to finish dikurangi 2 nah tinggal nih finishnya 107 ditambah 2 dapat tuh letters finishnya 109 untuk pekerjaan D untuk nyari letters startnya tinggal 109 dikurangi durasi pekerjaannya 54 dapat 55 nah ini kan di pekerjaan di pekerjaan di pekerjaan di pekerjaan di pekerjaan G nah ini kan di pekerjaan G letter startnya 81 dikurangi 1 dapat 80 jangan untuk 105 nya itu tinggal 80 ditambah durasi pekerjaannya dapat 105 flutnya sama tinggal 105 dikurangi 80 dapat 25 sekarang lanjut ke pekerjaan B dan pekerjaan C di pekerjaan B kita ada letters finishnya 55 dikurangi durasi pekerjaannya 30 dapat letters startnya di pekerjaan B 25 flutnya tinggal 55 kurang 55 kan 0 di pekerjaan C sama aja dia kan tadi di pekerjaan C letter startnya dari pekerjaan H kan 58 kita isiin tuh disini di letters finishnya letters finish dikurangi durasi pekerjaan C 10 dapat letters startnya 10 flutnya 58 dikurangi 35 dapat 23 nah untuk di pekerjaan A nah kita cari antara 48 sama 25 sama sih sampai pekerjaan CPM di perhitungan mundurnya dicari yang terkecil kita pakainya disini 25 25 dikurangi durasi pekerjaan A 25 kan 0 nih sebenernya pekerjaan mundurnya tuh kayak cuman buat kontrol gitu apakah bener nggak perhitungan maju kita kan ini udah bener semua kan ya mungkin sekian yang bisa kami jelaskan ada kurang lebihnya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh